Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi dan salam olahraga Apa kabarnya soleh-solehah kelas 1? Beguruh doakan mudah-mudahan kalian semua senantiasa dalam keadaan sehat dan selalu bersemangat Alhamdulillah pada hari ini berjumpa lagi dengan Bu Arim dalam pembelajaran PJOKA Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan Soleh-solehah pada hari ini kita akan belajar bersama-sama PJOKA di tema 3 subtema 4 Dengan materi Gerakan Memantulkan Bola Sebelum pembelajaran PJOKA pada hari ini kita mulai Kita awali dulu membaca basmalah bersama-sama Bismillahirrahmanirrahim Baik, ada pun tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah Satu, dengan menyimak penjelasan dan contoh yang diberikan guru Siswa mampu menunjukkan prosedur gerakan memantulkan dengan tepat Dua, melalui kegiatan praktik siswa mampu melakukan gerakan memantulkan dengan tepat Oke, sebelum kita masuk ke pembelajaran inti pada hari ini Sebaiknya kalian melakukan pemanasan terlebih dahulu Dengan gerakan sederhana yang kalian bisa Soleh-solehah, siapakah yang masih ingat materi PJOKA pada hari Sabtu kemarin? Ya, pada hari Sabtu kemarin kita sudah belajar bersama-sama di materi Gerakan Menangkap Bola Kemarin kalian sudah mencobanya ya di rumah masing-masing Ya, pada hari ini kita akan belajar bersama-sama yaitu gerakan memantulkan bola Ya, untuk gerakan memantulkan bola Gerakan memantulkan bola termasuk gerakan non-lokomotor atau gerakan tidak berpindah tempat Untuk alat yang digunakan yaitu bola karet yang bisa memantul Dan gerakan memantulkan bola itu dipantulkan di lantai yang datar Baik, untuk cara melakukan gerakan memantulkan bola ada beberapa langkah-langkahnya Satu, sediakan bola karet yang dapat memantul Dua, carilah tempat yang datar seperti lantai plaster Tiga, pantulkan bola menggunakan dua tangan baik secara mandiri atau berpasangan Empat, pantulkan bola ke lantai dengan cepat dan tepat persis di depan badan Lima, pantulkan bola dengan pasangan persis di tengah-tengah jarak keduanya Enam, pantulkan bola sebanyak satu kali secara mandiri dan lima kali secara berpasangan Berikut tadi adalah cara melakukan gerakan memantulkan bola Untuk lebih jelasnya, mari kita simak bersama-sama gerakan memantulkan bola secara mandiri dan berpasangan Dalam video berikut ini Ini adalah gerakan memantulkan bola mandiri Ini adalah memantulkan bola secara berpasangan Secara bergantian Bagaimana sele-seleha setelah kalian melihat atau menyimak video yang sudah ditampilkan guru Yaitu adalah contoh gerakan memantulkan bola secara mandiri dan berpasangan Untuk selanjutnya adalah kesimpulan kita pada hari ini adalah 1. Gerakan memantulkan bola termasuk gerakan non-lokomotor atau gerakan tidak berpindah tempat 2. Memantulkan bola dilakukan di tempat yang datar 3. Memantulkan bola dapat dilakukan secara sendiri sebagai pengenalan dan berpasangan 4. Memantulkan bola dilakukan menggunakan dua tangan Itu adalah kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini Sebagai timbal balik pembelajaran kita pada hari ini yaitu evaluasi atau tugas Untuk tugasnya silahkan kalian mempraktikan gerakan memantulkan bola secara berpasangan Jangan lupa di video kemudian dikirimkan ke bapak atau ibu guru Selamat mengerjakan atau mempraktikan tugas yang diberikan oleh ibu guru Tetap semangat ya Demikianlah pembelajaran PCOK pada hari ini dengan materi gerakan memantulkan bola Jangan lupa kalian di rumah mempraktikannya kemudian di video dan dikirimkan ke bapak atau ibu guru Untuk pembelajaran PCOK pada hari ini cukup Untuk mengakhiri pembelajaran PCOK pada hari ini Kita akhiri membaca hamdallah bersama-sama Alhamdulillahirrabbilalamin Pesan afektif dari ibu guru Tetap semangat belajar di rumah Semangat muroja'ah Solat lima waktu dengan tepat waktu Dan tetap patuhi protokol kesehatan Sampai berjumpa lagi dengan ibu guru pada pertemuan selanjutnya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh